Di mana dia? Leluhur naga iblis melirik cetakan laba-laba, jejak ejekan melintas di matanya, dan mengangguk ke arah Ningki, baiklah, aku akan melepaskannya. Kaka senior, pergilah dulu. Kata Ningki. Apakah adik muda benar-benar yakin bahwa dia bisa lepas dari tangan leluhur naga iblis? Ekspresi kontemplasi melintas di mata laba-laba saat dia berdiri dari tanah. Dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai kata-kata Ningki sekarang, tetapi melihat Ningki begitu tenang dan tenang, laba-laba segera memikirkan adegan ketika dia menerima gelombang telapak tangan dari peta roh cacing raksasa. Mungkin, kakak muda keempatnya benar-benar punya cara untuk melarikan diri dari tangan leluhur naga iblis. Apa itu? Anda tidak ingin pergi? Kalau begitu jangan pergi. Leluhur naga iblis tertawa sinis. Spider-Wen meliriknya dengan dingin, lalu mengangguk ke Ningki dan langsung terbang menjauh. Aku akan melepaskannya. Beri aku buah tempering tubuh sembilan yang leluhur naga iblis mencibir. Leluhur naga iblis, kenapa terburu-buru? Tidak ada salahnya menunggu satu atau dua hari. Ningki tertawa dan duduk bersila di tempat. Dia meletakkan buah tempering tubuh sembilan yang di dadanya dan mengatupkan tangannya erat-erat. Melihat itu, tatapan tegas melintas di mata leluhur naga iblis. Dia ingin membunuhnya, tapi dia takut Ningki benar-benar akan menghancurkan buah tempering tubuh sembilan yang Sistem, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan status pertempuran? 48 jam, masih ada 47 setengah jam lagi. Oh! Nak, jika kamu berani menipuku, aku akan membuatmu memohon kematian. Leluhur naga iblis mendengus dan duduk. Ningki tertawa, dan berkata, kultifasi saya rendah, beraninya saya menipu leluhur. Meski aku menunggu satu atau dua hari, aku tidak mungkin menghilang tiba-tiba, bukan? Huh! Jejak kebanggaan melintas di mata leluhur naga iblis. Kata-kata Ningki benar, seekor semut belaka yang bahkan belum mencapai tahap iblis, dia tidak percaya bahwa pihak lain punya metode untuk melarikan diri dalam situasi seperti ini. Segera, satu hari telah berlalu. Berat, gadis itu sudah melangkah cukup jauh. Kenapa kamu tidak menyerahkan buah sembilan tubuh tempering kepadaku? Leluhur naga iblis perlahan membuka matanya, agak tidak sabar. Leluhur, tidak perlu terburu-buru. Tunggu saja satu hari lagi dan aku pasti akan menyerahkan buah pembentuk tubuh sembilan matahari. Ningki tersenyum. Apakah menurutmu dia bisa mendapatkan bala bantuan di sini dalam dua hari? Haha, aku akan menunggumu di lain hari. Leluhur naga iblis memandang Ningki dengan mengejek, lalu menutup matanya dan berpura-pura tidur. Waktu terus berlalu, dan tak lama kemudian, bunyi bip sistem berbunyi. Status pertempuran telah dihapus. Masuk ke tempat pelatihan budidaya kelas atas. Dengan pemikiran dari Ningki, dengan suara, sou, seluruh tubuhnya menghilang dari tempatnya berdiri. Leluhur iblis naga sepertinya merasakan sesuatu, dia tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa Ningki telah menghilang tanpa jejak, dan aura buah tubuh sembilan yang tempering juga telah menghilang. Di mana dia? Leluhur setan naga menjadi pucat karena ketakutan, dia tiba-tiba berdiri dari tanah dan mencari kemana-mana. Perasaan ilahinya menutupi seluruh ngarai iblis jurang, mencari inci demi inci, namun tetap tidak ada jejak Ningki. Dia segera berjalan ke tempat Ningki baru saja menghilang dan meninju tanah, menciptakan lubang besar. Namun, masih belum ada jejak Ningki di dalamnya. Leluhur iblis naga tidak mempercayainya dan menggali dengan sekuat tenaga, menggali lebih dari tiga kaki ke dalam tanah. Setengah hari kemudian, leluhur setan naga mengeluarkan raungan kemarahan yang tak tertandingi. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja di depan mataku? Mustahil. Brengsek. Brengsek. Leluhur naga iblis merasa seperti sedang dipermainkan. Karena tidak bisa melampiaskan amarahnya, dia dengan ganas membombardir abis Devil Canyon. Dalam waktu kurang dari sehari, seluruh abis Devil Canyon telah berubah menjadi reruntuhan. Makhluk iblis di dekatnya merasakan keributan di abis Devil Canyon dan gemetar ketakutan. Setelah melampiaskannya beberapa saat, leluhur iblis naga menjadi tenang dan mulai berpikir dengan tenang. Pada akhirnya, dia duduk bersila di tempat, seolah sedang menunggu seekor kelinci. Begitu saja, leluhur iblis naga duduk di sana selama lebih dari 10 hari. Ketika dia menemukan bahwa masih belum ada jejak dirinya, leluhur iblis naga menerobos udara dan meninggalkan tempat ini dengan ekspresi dingin. Abis Devil Canyon perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah digerakkan oleh leluhur naga iblis, formasi yang dibentuk oleh medan juga telah menghilang. Ketika beberapa makhluk iblis mengetahui hal ini, mereka dengan hati-hati berjalan ke abis Devil Canyon, ingin melihat apakah ada sesuatu yang dapat mereka manfaatkan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah ada sepasang mata tersembunyi di kehampaan, menyaksikan pemandangan ini. Sebulan lagi berlalu dengan cepat, dan sosok leluhur naga iblis tiba-tiba muncul di jurang iblis jurang. Ketika makhluk iblis di dekatnya melihat ini, mereka berbalik dan lari ketakutan. Namun, sebelum mereka dapat melarikan diri lebih dari 10 meter, mereka tertusuk oleh energi iblis dan mati di tempat. Dia benar-benar tidak ada di sini. Leluhur naga iblis mengertakan gigi saat dia melihat sekeliling. Selain marah, dia juga merasa sedikit terhina. Dia yakin pihak lain telah menggunakan semacam metode untuk mengulur waktu selama dua hari, tapi metode ini sebenarnya mampu bersembunyi darinya. Untuk dilawan oleh seekor semut yang bahkan belum mencapai tahap manusia iblis, leluhur naga iblis memutuskan bahwa selama dia menemukan anak ini, dia akan langsung membunuhnya. Adapun buah tempering tubuh sembilan yang, itu tidak masalah lagi. Titik, tempat latihan tingkat atas. Sudut mulut ningki sedikit melengkung. Seolah-olah dia bisa melihat ekspresi tercengang di wajah leluhur naga iblis. Memikirkannya saja sudah membuatnya tertawa. Di masa depan, jika dia menemui bahaya, dia bisa menggunakan metode ini beberapa kali lagi. Selama dia bisa menunda selama jangka waktu tertentu dan menghilangkan status pertarungannya, sistem akan mengizinkannya memasuki tempat latihan teratas. Buah penempa tubuh sembilan yang, pola laba-laba saudari senior memetiknya terlalu dini, sehingga kehilangan 30 hingga 50 persen efeknya. Namun, untuk buah yang bahkan diidam-idamkan oleh manusia iblis yang sempurna, sisa 50 persen dari efek obatnya seharusnya adalah sangat berguna, bukan? Ningki menunduk untuk melihat buah itu, memetik satu dan melemparkannya ke mulutnya. Detik berikutnya, tubuh Ningki tiba-tiba bergetar, dia merasakan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada jumlah energi iblis di tubuhnya, yang tumbuh di dalam dantiannya. Segera setelah itu, kekuatan ini seperti banjir yang membuka bendungan, mengalir menuju meridiannya. Dalam sekejap, pembulu darah hitam menonjol keluar dari tubuh Ningki, dan tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali, disertai rasa sakit yang hebat. Efek dari buah tempering tubuh sembilan yang melebihi ekspektasi Ningki. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya terus-menerus ditempa. Mengaum. Ningki meraum pelan, matanya merah. Bahkan dengan kekuatan tubuhnya, dia tidak dapat menahan kekuatan ini dan berada di ambang kehancuran. Gerbang pertama dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, buka. Gerbang kedua dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, buka. Setelah membuka dua gerbang berturut-turut, Ningki akhirnya merasa sedikit lebih baik. Karena efek dari buah tempering tubuh sangat mengerikan, Ningki tentu saja tidak bisa menyianyikannya. Dia ingin membuka gerbang ketiga. Tiga hari kemudian. Buka untukku. Dengan suara gemuruh, aura Ningki melejit sekali lagi. Gerbang ketiga dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, buka. 1962. Gerbang ketiga dari sembilan gerbang tersembunyi dalam. Setelah membuka yang ketiga dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, itu segera menjadi keterampilan pertempuran ras iblis peringkat ketiga. Dalam keadaan ini, Ningki merasa bahwa kekuatan buah tempering tubuh sembilan yang tidak lagi mampu menyebabkan tubuhnya meledak. Butuh waktu lebih dari lima tahun untuk sepenuhnya menyerap sisa kekuatan buah sembilan tubuh tempering. Keadaan gerbang kedua sudah bisa dipertahankan lebih dari 24 jam. Gerbang ketiga juga bisa dipertahankan selama setengah jam. Ningki cukup puas. Segera setelah itu, dia memetik sembilan buah tempering tubuh lainnya dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Namun sayangnya, mungkin karena budidaya Ningki tidak cukup tinggi, efek dari buah tempering tubuh sembilan yang ini tidak terlalu kuat. Itu hanya memungkinkan Ningki untuk membuka gerbang ketiga dari sembilan gerbang tersembunyi dalam selama sekitar tiga jam. Beberapa tahun kemudian, Ningki terus memakan buah tempering tubuh sembilan yang yang ketiga. Setelah beberapa tahun lagi, Ningki memakan buah tempering tubuh sembilan yang yang keempat. Dampaknya semakin lemah. Dari sembilan buah sembilan tubuh tempering, hanya tersisa lima. Ningki tidak berencana menggunakannya. Bagaimanapun juga, secara logika, mereka adalah anggota dari Spiderman. Terlebih lagi, menurut efek dari sembilan buah tempering tubuh yang saat ini, bahkan jika dia memakan kelima buah tersebut, efeknya tidak akan sebaik yang pertama. Sayang sekali, jika saya memetik sembilan buah tempering tubuh yang sudah matang, saya tidak akan kehilangan banyak khasiat obatnya. Mungkin saya bisa membuka gerbang keempat dari sembilan batin tersembunyi, guys sekarang. Ningki menghela nafas. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan terus berkultivasi. Leluhur naga iblis pasti akan berjaga di luar dengan enggan. Ningki tidak berencana masuk ke dalam jebakan secepat ini, jadi mereka hanya akan bersaing dalam ketahanan. Waktu berlalu, lima puluh tahun berlalu begitu saja. Sudah lama sekali sejak Ningki bisa berkultivasi dengan damai. Dia perlahan membuka matanya dan mengeluarkan panah udara yang mengembun dan tidak menghilang. Sambil berpikir, Ningki meninggalkan tempat latihan teratas di saat berikutnya dan muncul kembali di Abyss Demon Canyon. Melihat reruntuhan Abyss Demon Canyon di depannya, sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Dari adegan ini, bisa dibayangkan betapa marahnya leluhur naga iblis. Dia telah mengubah Abyss Demon Canyon yang luas menjadi reruntuhan. Ningki tidak tinggal lama di sini. Dia tidak tahu apakah leluhur naga iblis akan kembali. Setelah menemukan arah kota gunung Yan, Ningki melonjak ke langit. Tidak lama setelah Ningki pergi, beberapa sosok terbang dari arah lain dan berdiri di udara di atas Abyss Devil Canyon. Marsial Nebheu Spiderman, apakah kamu yakin bahwa Marsial Nebheu Beisuan menyuruhmu pergi terlebih dahulu, dan bahwa dia punya cara untuk lepas dari kendali si naga iblis tua itu? Ekspresi Ruriere sangat serius. Dia, Lan Ruo, dan Spiderman telah lama mencari jejak Ningki, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Mata-mata istana Raja Iblis pada dasarnya telah dikirim. Setiap kali ada berita kemunculan Ningki, mereka akan langsung bergegas, tapi itu hanya kesalahan besar. Paman bela diri, kamu tidak percaya padaku. Mata Spiderman berangsur-angsur menjadi dingin. Bukannya aku tidak mempercayaimu. Huh. Rulier menggelengkan kepalanya. Dia tahu temperamen Spiderman. Jika itu adalah Wanli dan Zufeng, dia pasti sudah curiga sejak lama. Lord Rulierre, Tuan Muda Spiderman, bukankah menurut Anda tempat ini sangat aneh? Patriark Naga Iblis berada pada tahap kesempurnaan dari alam iblis manusia. Jika dia bertarung dengan Tuan Muda dari Sekte Mistik Utara, dia tidak akan mengubah seluruh abis Demon Canyon menjadi seperti itu, bukan? Lanruo tiba-tiba berkata. Sejak awal dia merasa tempat ini sangat aneh. Ini bukan pertama kalinya mereka bertiga kembali ke abis Demon Canyon. Hari ini, secercah cahaya tampak muncul di benak Lanruo, dan dia mengungkapkan kecurigaan ini. Hmm, lumayan, ini sedikit aneh. Lulierre bereaksi. Mata Spiderman sedikit menyipit, dan dia mengukur abis Demon Canyon. Kemudian, bibirnya membentuk senyuman tipis. Tanda-tanda ini mungkin dibuat oleh pemimpin Naga Iblis sendiri. Sendiri. Dengan kata lain, Tuan Muda dari Sekte Mistik Utara mungkin benar-benar melarikan diri, dan Patriark Naga Iblis mengubah abis Demon Canyon menjadi keadaan seperti itu untuk melampiaskan amarahnya. Lanruo tiba-tiba berkata. Lanruo, otakmu sangat bagus hari ini. Sepertinya kamu memang tidak bodoh. Lulierre memuji. Aku tidak bodoh sejak awal. Lanruo mengerutkan bibirnya. Karena kakak muda sudah melarikan diri, ayo kembali ke kota Yanshan dan tunggu dia. Jika dia belum ditangkap oleh Patriark Naga Iblis, kupikir dia akan segera kembali ke kota Yanshan. Kata Spiderman. Hem, itu masuk akal. Lulierre mengangguk setuju. Ketika mereka hendak mencapai kota Yanshan, Ningki mendarat di tanah. Tidak perlu terbang. Jika pemimpin Naga Iblis tidak mau menyerah dan menunggu di sini, itu akan menjadi target yang terlalu besar. Berjalan kaki akan menjadi cara yang baik untuk mengurangi risiko. Selama mereka memasuki kota Yanshan, tidak peduli betapa beraninya kepala suku Naga Iblis, dia tidak akan berani mengejar mereka. Sebelum mereka menempuh perjalanan 500 km, Ningki tiba-tiba menyadari ada gerakan di depannya. Yang Gou, kamu dan Kong Yan memblokir orang itu. Kami akan menyerang titik aku puntur hidupnya. Mengaum. Tidak bagus, garis keturunan orang ini spesial. Kita bukan lawannya. Ayo kabur dulu. Segera, beberapa sosok terbang ke arah Ningki. Ningki melirik dan menemukan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang akrab. Mereka adalah Yang Gou, Yang Yingwei, Dao En, Kong Yan, Ping Tian, North Moon Lengqiu, dan lebih dari selusin setan muda. Mereka tampaknya juga merupakan keturunan dari tujuh klan, dan saat ini, mereka semua menunjukkan sedikit ketakutan. Di belakang mereka ada Iblis Humanoid yang tingginya lebih dari 30 meter. Ia mengejar mereka dengan gila. Selain mulutnya, seluruh wajah Iblis itu dipenuhi dengan mata merah darah. Sungguh sangat mengerikan. Aura Iblis sepertinya tidak berbeda dengan Iblis awal. Saat ia berlari, kidarah yang kuat terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh dan mengayunkan tangannya, menyapu sosok terakhir. Lengqiu bulan utara hanya merasakan darahnya melonjak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Beberapa luka sedalam tulang muncul di punggungnya. Dia tanpa sadar melihat ke arah Yang Gou, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Yang Gou melihat ini. Secercah kegembiraan melintas di mata bulan utara Lengqiu, tetapi ketika dia berpikir Yang Gou akan datang untuk menyelamatkannya, dia menemukan bahwa Yang Gou langsung berbalik dan melarikan diri sedikit lebih cepat. Sepotong keputus asaan segera muncul di mata bulan utara Lengqiu. Kaka, Lengqiu sudah ditangkap. Yang Yingwei mengetahui bahwa Lengqiu bulan utara sendirian dan segera memanggil Yang Gou. Siapapun yang tertinggal sekarang pasti akan mati. Yang Gou berkata dengan dingin. Ketika Dao En dan yang lainnya mendengar itu, mereka ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, mereka tetap merasa bahwa bertahan hidup lebih penting, sehingga mereka tidak punya niat untuk tetap tinggal. Namun, pada saat berikutnya, mereka melihat sesosok tubuh terbang dari sisi lain, melewati mereka. Sangat familiar, orang itu adalah. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah dan mereka segera berhenti. Mereka memandang sosok itu dengan ekspresi bingung. Mengaum. Iblis itu menangkap Lengqiu bulan utara dan hendak menelannya utuh. Saat Lengqiu bulan utara tenggelam dalam keputus asaan yang tak ada habisnya, kepala iblis itu tiba-tiba jatuh ke samping. Setelah itu, Lengqiu bulan utara merasakan seseorang meraih lengannya. Setelah itu, dia melepaskan diri dari cengkeraman iblis itu dan mendarat di tanah. Kamu baik-baik saja, kan? Ningki tersenyum acuh tak acuh. Aku itu kamu. Lengqiu bulan utara memandang Ningki dengan heran dan gembira. 1963. Kenapa dia ada di sini? Ekspresi yang go jelek saat dia menatap Ningki. Tatapan Duan dan yang lainnya tertuju pada kepala yang penuh dengan bola mata, dan mereka menghela nafas dengan emosi di dalam hati. Makhluk iblis ini sangat kuat sehingga mereka tidak bisa menandinginya bahkan jika mereka bergabung dan hanya bisa dikejar. Namun, Ningki dipenggal begitu dia muncul. Bukankah perbedaan kekuatannya terlalu besar? Apa kamu baik-baik saja? Jika tidak ada yang lain, aku pergi. Ningki melirik Lengqiu bulan utara dengan acuh tak acuh, sebelum berjalan menuju kota Yanshan. Makhluk iblis sebelumnya memiliki jumlah dosa yang cukup tinggi, memberinya lebih dari 700 kristal pembunuh naga. Bahkan jika dia tidak bertemu dengan Lengqiu bulan utara dan yang lainnya, Ningki akan tetap mengambil tindakan. Bagaimanapun, tujuannya adalah mengumpulkan 3 juta kristal pembunuh naga. Hanya dengan begitu dia dapat menggunakan koneksi antara Gunung Innerhut untuk meninggalkan penjara abadi. Tunggu, aku akan pergi bersamamu. Lengqiu bulan utara menatap kosong ke punggung Ningki sebelum tiba-tiba sadar dan segera menyusul. Kakak laki-laki, kakak ipar, dia. Yang Yingwei buru-buru melihat ke arah Yang Gou, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Yang Gou bergerak sedikit dan menghalangi jalan Lengqiu bulan utara. Dia berkata dengan lembut, Lengqiu, ayo kita tinggalkan tempat ini bersama-sama. Saat ini, siapapun yang tertinggal pasti akan mati. Jika ku ingat dengan benar, kaulah yang mengatakan ini, kan? Kamu bahkan tidak memiliki niat sedikitpun untuk menyelamatkanku saat aku akan mati di tangan monster. Domba Gou, jangan bicara padaku lagi. Saya merasa ingin muntah. Lengqiu bulan utara menatap Yang Gou dengan dingin sebelum melewatinya dan mengejar Ningki. Jalang. Yang Gou meraung marah di dalam. Dia mengepalkan tangannya dan menatap punggung North Moon Lengqiu. Setelah itu, pandangannya tertuju pada Ningki. Itu semua karena orang ini. Kenapa dia harus muncul di saat seperti ini? Mungkinkah dia melakukannya dengan sengaja? Memikirkan hal ini, Yang Gou menjadi semakin marah saat dia memikirkannya. Dia merasa semua yang ada di depannya disebabkan oleh Ningki. Kebenciannya pada Ningki semakin dalam. Ketika Duan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka memandang Yang Gou dengan perasaan senang hati. Jika masalah ini menyebar di kota Gunung Yan, keluarga Yang mungkin akan ditertawakan. Tunangan Yang Gou, putra dari kepala keluarga Yang Yang bermartabat, sebenarnya melarikan diri bersama orang lain. Kakak, bagaimana kamu bisa membiarkan kakak ipar pergi bersama pria itu? Yang Yingwei tampak cemas. Diam. Yang Gou meraung dengan marah. Yang Yingwei tertegun sejenak. Dia menutup mulutnya dengan ekspresi marah, tapi dia membenci Yang Gou di dalam hatinya. Mengapa kamu mengikutiku? Ningki berhenti dan menatap Lengki U Bulan Utara dengan cemberut. Saya. Lengki U Bulan Utara mengungkapkan sedikit kecanggungan, tetapi dia segera menemukan alasan. Tuan Muda Beik Suan, Anda baru saja menyelamatkan hidup saya. Saya ingin membalas budi Anda. Jadi, apakah kamu akan menikah denganku? Ningki tersenyum. Namun, yang mengejutkannya, begitu dia mengatakan itu, wajah Lengki U Bulan Utara memerah, seolah-olah dia telah mengumpulkan banyak keberanian. Dia tergagap, Aku bisa membalasmu dengan tubuhku. Itu berhasil juga. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia mempelajari Lengki U Bulan Utara dari atas ke bawah beberapa kali, sebelum memastikan satu hal. Hati gadis ini sedang kacau. Berpikir sampai di sana, Ningki berbalik dan pergi. Langit menjadi saksinya. Apa yang dia katakan tadi memang hanya lelucon. Dia sama sekali tidak memiliki perasaan apapun terhadap Lengki U Bulan Utara. Tuan Beik Suan. Lengki U Bulan Utara terkejut, tapi dia segera mengejar mereka. Saat semua orang kembali ke kota Yanshan, Duane dan yang lainnya tidak berjalan lama sebelum mereka melihat Ningki dan North Moon Lengki U berjalan satu demi satu. Wajah Yang Gou pucat pasti. Dia sangat ingin melewati mereka berdua, tapi dia merasakan sedikit ketakutan. Dia tidak yakin apakah tindakannya akan membuat marah Ningki atau tidak. Jika Ningki menggunakan ini sebagai alasan untuk memukulinya lagi, dia akan kehilangan seluruh martabatnya hari ini. Yang Gou tidak berani mengambil risiko ini. Segera, semua orang sudah bisa melihat tembok kota Yanshan. Jaraknya hanya 5 atau 600 kilometer dari kota. Ekspresi Ningki sedikit berubah, dan dia berhenti. Lengki U Bulan Utara juga berhenti ketika dia melihat ini. Apa yang dia coba lakukan? Duane dan yang lainnya memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, makhluk iblis tiba-tiba muncul dari hutan lebat di depan. Aura makhluk iblis itu sangat lemah, tapi tatapan Ningki ke arahnya sangat tajam. Leluhur naga iblis, berhentilah berpura-pura. Aku tidak pernah berpikir bahwa manusia iblis yang sangat sempurna sepertimu akan menyamar sebagai makhluk iblis tingkat rendah. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Leluhur naga iblis. Mendengar kata-kata ini, wajah Lengki U Bulan Utara langsung diliputi keterkejutan. Tatapannya tertuju pada makhluk iblis yang agak lucu di depannya. Inikah leluhur naga iblis? Eksistensi terkenal di alam iblis manusia yang sangat sempurna. Tatapan Duan dan yang lainnya berubah. Sepotong rasa tidak percaya muncul di mata mereka. Mengapa Ningki tiba-tiba mengucapkan kata leluhur naga iblis kepada makhluk iblis yang begitu lemah? Sebelum mereka sempat bereaksi, aura makhluk iblis itu tiba-tiba berubah. Tubuhnya juga berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, makhluk iblis itu berubah menjadi seorang lelaki tua, menatap Ningki dengan tatapan yang sangat dingin. Di saat yang sama, aura yang sangat menakutkan menyelimuti area sekitar ratusan kilometer. Itu, itu benar-benar leluhur naga iblis. Bagaimana? Duan dan yang lainnya memandang leluhur naga iblis dengan kaget, sementara yang Goh agak terkejut. Apakah orang ini menyinggung leluhur naga iblis lagi? Kalau begitu, bukankah dia pasti akan mati hari ini? Brad, bagaimana kamu mengetahui metodeku? Leluhur naga iblis menatap dingin ke arah Ningki, sedikit keraguan di kedalaman matanya. Teknik transformasinya adalah keterampilan pertarungan iblis khusus. Bahkan eksistensi di kesempurnaan agung alam iblis manusia harus melihatnya dalam waktu lama untuk melihat kekurangannya. Pihak lain, seekor semut yang bahkan bukan manusia iblis, sebenarnya mampu melihat identitas aslinya hanya dengan sekali pandang. Kamu tidak perlu tahu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Mungkinkah dia harus memberitahu pihak lain bahwa sejak pihak lain muncul, ada batang darah padat di atas kepalanya? Bagaimana makhluk iblis tingkat rendah bisa memiliki begitu banyak darah? Ningki tentu saja ingin melihat atributnya. Kemudian, dia melihat bahwa orang ini juga disebut leluhur naga iblis. Oh Ramu, kamu memakan semua buah sembilan tubuh tempering. Kemarahan tiba-tiba melintas di mata leluhur naga iblis. Segera setelah itu, dia tidak lagi menyanyiakan kata-kata apapun dengan Ningki dan langsung bergegas ke depan. Buka, buka, buka. Ningki mengeram dan membuka tiga pintu berturut-turut. Aura di tubuhnya menjadi sangat menakutkan, tapi dia masih terlempar oleh telapak tangan leluhur naga iblis dan mendarat dengan keras di tanah. Ketika leluhur naga iblis melihat ini, dia mencibir. Dia mengira Ningki sudah mati, jadi dia berjalan menuju Ningki dengan santai. Pada akhirnya, di tengah jalan, dia menemukan bahwa Ningki telah merangkak seperti gumpalan asap dan melaju menuju kota Yansan. Berengsek. 1964. Ini. Duane dan yang lainnya menatap pemandangan ini, tercengang. Apakah orang itu benar-benar leluhur setan naga tadi? Saya mendengar bahwa senioritas orang ini bahkan lebih tinggi daripada cacing raksa salingtu. Dia telah lama berada di lingkaran penuh alam iblis manusia dan memiliki peluang tertinggi untuk menerobos ke alam iblis bumi. Bagaimana orang itu memprovokasi keberadaan seperti ini? Ping Tian berkata dengan ekspresi aneh. Secercah kegembiraan muncul di mata Yang Gou. Dengan sedikit gerakan, dia mendarat di samping Lengkiu bulan utara dan berkata, Lengkiu, orang itu menyinggung leluhur naga iblis, jadi dia pasti sudah mati. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kamu ingin kembali ke kota Yansan bersamaku? Lengkiu bulan utara kembali sadar dan menatap Yang Gou dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan jijik, dan dia pergi ke arah kota gunung yang tanpa suara. Dia agak bingung. Ketika Yang Gou melihat ini, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung membunuh Lengkiu bulan utara, tetapi ketika dia memikirkan latar belakang Lengkiu bulan utara, dia mengubur pikiran itu jauh di dalam hatinya. Ayo, ayo naik dan lihat bagaimana orang itu mati di tangan leluhur naga. Yang Gou mencibir. Ketika semua orang mendengar ini, mereka memang sangat penasaran. Mereka tidak peduli apakah mereka akan terpengaruh oleh serangan dari pemimpin naga iblis saat mereka dengan cepat terbang ke arah yang mereka berdua tinggalkan. Berlari. Leluhur naga iblis meraung dan meninju bagian belakang jantung Lengkiu. Lengkiu seperti bola meriam saat ia mendarat dengan keras di tanah, menciptakan awan jamur. Segera setelah itu, sama seperti sebelumnya, Lengkiu segera bangkit dan terus melarikan diri ke arah kota Yansan. Ketika leluhur iblis naga melihat ini, dia sangat marah, tetapi di saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Ketika dia menyerang dengan marah, bahkan keberadaan dengan level yang sama akan sulit untuk dilawan, tetapi pihak lain telah meninjunya beberapa kali berturut-turut tanpa mati. Apakah orang ini benar-benar tidak berada di tahap manusia iblis? Orang tua itu sangat kuat. Lengkiu mengutup dalam hatinya saat dia berlari. Jika dia tidak membuka gerbang ketiga dan kekuatan fisiknya tidak meningkat beberapa kali lipat, HP-nya akan habis. Namun meski begitu, dengan sisa HP-nya, dia hanya akan mampu menahan lima atau enam pukulan lagi dari lelaki tua itu sebelum HP-nya berkurang menjadi nol. Satu-satunya hal yang membuat Nengki bersuka cita adalah dia sekarang berada kurang dari seratus mil jauhnya dari kota Yansan. Selama dia memasuki kota Yansan, dia tidak akan punya nyali untuk masuk. Sejak leluhur naga iblis berubah menjadi makhluk iblis dan berpatroli di area tersebut, Nengki tahu bahwa dia pasti takut pada gurunya, Raja Iblis Zun Sanpain. Leluhur naga iblis tidak mengetahui bahwa dia telah meninggalkan kota Yansan. Jika dia mengetahui hal ini, Nengki memperhitungkan bahwa dengan kemarahan leluhur naga iblis, dia mungkin akan langsung menyerang kota Yansan. Di pihak kota Yansan, sepertinya mereka juga menyadari keributan di sini. Banyak sosok membubung ke langit. Apakah itu pria itu? Nordmun Cong Sudan yang lainnya berdiri bersama dan menatap Nengki dengan heran. Setelah itu, wajah mereka segera berubah ketika mereka mengetahui bahwa orang yang mengejar Nengki adalah leluhur naga iblis. Orang ini benar-benar memprovokasi manusia iblis kesempurnaan hebat lainnya. Saat kau dan aku masih muda, akan sangat buruk jika kita menyinggung manusia iblis awal, bukan? Kata setan kambing dengan ekspresi aneh. Nordmun Cong Su menganggup dalam diam. Setan kambing itu benar. Dulu ketika mereka masih setengah langkah manusia iblis, sudah cukup bagi mereka untuk bangga telah menyinggung manusia iblis awal dan tidak mati. Namun, pria di depan mereka sebenarnya telah berulang kali menyinggung manusia iblis, dan bahkan keberadaan manusia iblis kesempurnaan agung. Yang terpenting, dia masih hidup dan sehat saat ini. Matilah, leluhur. Leluhur naga iblis mengaum dengan marah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang ningki, langsung menginjak punggung ningki. Ledakan. Tubuh ningki seperti meteor saat ia jatuh seratus kaki dari tembok kota-kota Yansan. Sebuah lubang besar sedalam puluhan kaki muncul di tanah. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan tendangan leluhur naga iblis. Manusia iblis yang terlambat. Leluhur naga iblis menyadari keberadaan Nordmun Cong Su dan yang lainnya. Dia melihat sekeliling sebelum melirik ke arah kediaman raja iblis. Ada ketakutan di matanya. Adapun Nordmun Cong Su dan yang lainnya, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Hem, dia masih belum mati. Pandangan leluhur naga iblis sedikit berubah. Dengan geraman marah, dia terjatuh ke dalam lubang dengan keras. Ledakan. Awan jamur lainnya muncul. Nordmun Cong Su dan yang lainnya bergidik ketakutan. Agaknya, anak itu sudah mati karena serangan seperti itu, kan? Saat ini, Yang Gou dan yang lainnya juga tiba. Melihat bagaimana Ningki dianiaya oleh leluhur naga iblis, Yang Gou tidak bisa menahan senyumnya sama sekali. Dia sangat senang. Ayah, Tuan Muda Bei Suan baru saja menyelamatkan hidupku. Bantu dia. Melihat bagaimana leluhur naga iblis telah mendaratkan beberapa pukulan ke Ningki, Lengkiu bulan utara buru-buru berkomunikasi dengan bulan utara Cong Su secara diam-diam. Cong Su bulan utara terkejut. Ekspresinya agak aneh. Seni iblis apa yang dipraktikkan anak ini? Bagaimana tubuhnya begitu tangguh? Leluhur naga iblis menatap Ningki yang masih bernapas di dalam lubang. Secercah keraguan muncul di matanya. Kemarahan di hatinya perlahan meredah. Awalnya, dia berencana membunuh Ningki secara langsung untuk membalas dendam karena telah mempermainkannya saat itu. Namun, pemikiran leluhur naga iblis berangsur-angsur berubah. Dia menjadi sedikit penasaran dengan Ningki, jadi dia memutuskan untuk membawanya pergi dari tempat ini dan mempelajarinya dengan baik. Mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu. Berpikir sampai di sana, leluhur naga iblis meraih udara. Untayan ki iblis melilit Ningki dan terbang menuju tangannya. Leluhur naga iblis, ini adalah murid langsung Tuan Pain. Bukankah tidak pantas bagimu melakukan ini di depan kota Gunung Yan? Bulan utara Cong Su tiba-tiba bertanya. Apakah dia benar-benar murid Pain? Leluhur naga iblis sedikit terkejut. Sejak awal, dia tahu Spiders Treyak adalah murid Raja Iblis dari Venerance Mountain Pine, tapi dia tidak pernah percaya Ningki adalah salah satu dari mereka juga. Sekarang setelah Nordmun Cong Su mengatakan itu, dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Adik laki-laki keempat. Keponakan Junior. Tuan Muda Beisuan. Spiders Treyak, Luril, dan Lan Ruo terbang mendekat. Ketika mereka melihat Ningki dililit oleh ki iblis di udara, sedikit kemarahan segera muncul di mata mereka. Leluhur naga iblis, beraninya kamu. Luril menatap leluhur naga iblis dengan dingin. Luril. Ekspresi leluhur naga iblis sedikit berubah. Tuan, jangan mengasingkan diri lagi. Leluhur naga iblis ada di sini untuk membunuh saudara Junior keempat. Cepat keluar dari pengasingan untuk membunuh bajingan tua ini. Spiders Treyak tiba-tiba meraung menuju kota Gunung Yan. Di bawah ki iblis yang melonjak, suaranya bergemuruh seperti guntur. Kita akan bertemu lagi lain kali. Leluhur naga iblis mengertakan gigi pada Ningki. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan bersih. Dia bergerak sangat cepat sehingga dia menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Jelas, dia takut pengen benar-benar keluar dari pengasingan untuk membunuhnya. 1965. Adik laki-laki, apakah kamu masih hidup? Jaring laba-laba berbisik. Aku belum akan mati. Ningki menyeringai, suaranya sedikit lemah, bar kesehatannya sudah di bawah. Jika leluhur setan naga menyerang lagi, dia pasti akan mati. Untungnya, leluhur iblis naga masih sangat takut pada pain. Pola laba-laba hanya mengancamnya dengan santai, dan dia tidak punya pilihan selain segera melarikan diri. Kesempurnaan besar manusia iblis hanya tinggal setengah langkah lagi untuk melangkah ke alam iblis bumi. Jika dia terbunuh oleh keberadaan tahap iblis bumi pada saat kritis ini, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Spider Mark, bawa adik laki-lakimu kembali ke istana Raja Iblis untuk memulihkan diri. Kata Rurier. Spider Wen mengangguk, lalu membawa Ningki bersamanya dan terbang menuju kediaman Raja Iblis. Melihat itu, Lengki Ubulan Utara membuka mulutnya dengan ragu-ragu, namun pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. North Moon Chong Su, apakah kepribadianmu berubah hari ini? Rurier memandangnya dengan agak aneh. Sebelum mereka bertiga tiba, North Moon Chong Su adalah satu-satunya yang membela Ningki dari mereka semua. Rurier telah menyaksikan ini. Setan kambing dan yang lainnya juga bingung. Apakah North Moon Chong Su sengaja mengungkapkan niat baik? Kita harus tahu bahwa pihak lain bahkan belum memberi mereka sebagian dari piltem pering tubuh iblis kekuatan. Mereka benar-benar berselisih satu sama lain. Apakah ada gunanya mengungkapkan niat baik seperti ini? Sebaliknya, orang lain akan menertawakannya. Setan kambing menolak untuk percaya bahwa Bulan Utara Chong Su tidak memikirkan hal itu. Bibir Bulan Utara Chong Su bergerak sedikit. Uriel memandang ke arah North Moon Lengki U dengan sikap yang agak tercerahkan sebelum menganggup ke arah North Moon Chong Su dan pergi. North Moon Chong Su, kesepakatan macam apa yang kamu buat dengan tanah milik Raja Iblis? Setan kambing memandang North Moon Chong Su dengan ragu. Kambing Iblis, karena persahabatan kita di masa lalu, aku tidak akan membunuh putramu hari ini. Namun, kamu harus menjaganya. Lain kali aku melihatnya, aku pasti akan membunuhnya. North Moon Chong Su memandang Iblis kambing itu dan berkata dengan dingin. Sebelum Iblis kambing itu bisa menjawab, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama North Moon Lengki U. Ketika para pemimpin lainnya mendengar itu, ekspresi mereka langsung menjadi sangat aneh. Klan North Moon berselisih dengan keluarga yang, kenapa tiba-tiba? Saat ini, bibir Duane dan yang lainnya bergerak sedikit, dan mereka menjelaskan apa yang terjadi melalui transmisi suara. Baru pada saat itulah kepala keluarga tiba-tiba menyadari, dan mereka memandang Iblis kambing dengan sombong. Yang Gou, apa yang terjadi? Iblis kambing menekan amarah di dalam hatinya dan memandang Yang Gou. Wajah Yang Gou pucat tapi dia tidak berbicara. Ying Wei, bicaralah. Setan kambing memandang Yang Ying Wei. Yang Ying Wei ragu-ragu sejenak dan menyadari bahwa Yang Gou sedang menatapnya dengan mata dingin. Dia segera mengambil keputusan dan menceritakan semua yang baru saja terjadi. Dia tidak menggunakan transmisi suara sehingga semua iblis yang berkumpul di sini dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka memandang Yang Gou dengan tatapan jijik. Tunangannya dalam bahaya, tetapi dia tidak tinggal untuk membantunya dan hanya ingin melarikan diri. Wajah Yang Gou pucat saat dia menatap Yang Ying Wei. Dia yakin sepupunya sengaja melakukannya. Baiklah, diamlah. Setan kambing berteriak. Yang Ying Wei segera menutup mulutnya. Kembalilah dan berkultivasi dalam pengasingan. Jangan keluar selama dua atau tiga ratus tahun ke depan. Yang Mo berkata dengan ringan pada Yang Gou. Ya, ayah. Yang Gou menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya rat-rat. Istana Raja Iblis. Kakak senior, turunkan aku. Aku bisa menyembuhkan diriku sendiri. Ningki melihat laba-laba Wen menggunakan gendongan putri untuk memeluknya. Ketika dia mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, dia segera merasa itu sangat aneh dan sedikit kesulitan. Oh. Spider Wen menganggupkan kepalanya dan mengendurkan tangannya. Sambil terengah-engah, Ningki langsung menghantam tanah, mempengaruhi luka yang ditinggalkan oleh leluhur naga iblis. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, tapi rasa sakit seperti ini tidak banyak mempengaruhi Ningki. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Kalau begitu aku keluar dulu. Kata laba-laba Wen. Tunggu. Hem. Lima sembilan buah tubuh yang, semuanya utuh. Ningki mengeluarkan sembilan buah tubuh yang dari tas spasialnya dan melemparkannya ke Spider Wen. Spider Wen mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Kamu sudah berlari begitu lama, apakah kamu masih bisa menyimpan sembilan buah tubuh yang? Bagaimana dengan empat lainnya? Apakah mereka direnggut oleh leluhur naga iblis? Kakak senior akan memberimu dua lagi. Ada pun leluhur naga iblis, aku akan memikirkan cara untuk membalas dendam. Adik muda, kamu bisa memulihkan diri dengan tenang. Setelah melemparkan dua buah tubuh sembilan yang, tanpa menunggu penjelasan Ningki, Spider Wen meninggalkan ruangan. Ningki terkejut, lalu menyimpan dua buah tubuh sembilan yang ke dalam tas spasialnya. Karena Spider Wen telah memberikannya, dia tidak perlu bersikap sopan. Kedua buah ini tidak banyak berguna baginya sekarang, tetapi bernilai tinggi dan dapat digunakan untuk barter. Di luar pintu, dua lu dan dua lainnya memandang Spider Wen dengan gugup. Ketika mereka melihat Tuan Beisuan dibawa ke kamar oleh Tuan Muda Laba-Laba Wen, hati mereka sudah dipenuhi rasa takut. Tuanmu baik-baik saja, dia hanya menderita beberapa luka ringan. Laba-laba Wen melambaikan tangannya. Dua lu dan dua lainnya segera menghela nafas lega. Penjara abadi memang berbahaya. Tuan Muda Beisuan sangat kuat, namun dia masih terluka seperti ini. Tidak jauh dari situ, Ye Zifeng menghela nafas dalam hatinya. Setelah sepuluh hari penuh, dua lu dan yang lainnya akhirnya melihat Ningki keluar dari ruangan. Tuan Beisuan, lukamu sudah sembuh. Dua lu mengukur Ningki. Melihat aura Ningki bahkan lebih padat dari sebelumnya, wajahnya segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Ya, Ningki tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, Lan Ruo secara tidak sengaja masuk. Ketika dia menemukan bahwa aura Ningki tidak menunjukkan tanda-tanda cedera, ekspresinya langsung berubah menjadi aneh. Dia secara pribadi telah melihat Ningki dianiaya oleh leluhur naga iblis, tetapi luka-lukanya telah pulih sepenuhnya hanya dalam sepuluh hari. Bukankah kecepatan ini terlalu menakutkan? Memikirkan hal ini, Lan Ruo sekali lagi menantikan teknik budidaya Ningki. Di mana kakak senior spider Wen? Ningki dengan santai bertanya. Tuan Muda Laba-Laba Wen meninggalkan kota Yan San sepuluh hari yang lalu. Saya mendengar bahwa dia pergi ke suku Lucifer. Kata Lan Ruo. Suku Lucifer. Mata Ningki bergerak sedikit. Mengapakah kakak senior spider Wen pergi ke suku Lucifer? Apakah kamu tidak tahu tentang Tuan Muda Beisuan? Ibu Tuan Muda Laba-Laba Wen lahir di suku Lucifer. Dia kembali kali ini untuk mengunjungi kerabatnya. Bukan. Lan Ruo memandang Ningki dengan aneh. Semua orang di kediaman Raja Iblis tahu tentang latar belakang spider Wen. Namun, hanya pain yang mengetahui detailnya. Mereka hanya mengetahui bahwa ibu spider Wen berasal dari suku Lucifer. Oh. Ningki mengangguk sambil berpikir. Kemudian, dia memanggil Yezifeng. Duo Ludan memberi mereka masing-masing sepuluh ribu kristal iblis kelas menengah. Lan Ruo sangat iri. Kota penggarap tersembunyi cukup bermanfaat untuk budidaya. Kalian dapat menemukan area yang cocok untuk tinggal. Duo Ludan yang lainnya sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda Beisuan. Kamu tersenyum dan mengangguk. Lan Ruo, ayo pergi. Tuan Muda Beisuan, kemana? Alam mistik. 1966. Kota penggarap tersembunyi. Alam mistik. Ternyata gua tempat tinggalnya telah dihancurkan oleh kesengsaraan petir, namun ketika Ningki masuk, dia menemukan bahwa gua tempat tinggalnya telah kembali ke keadaan semula. Sebelum dia mengasingkan diri, Wanli dan Zhu Feng keluar dan mengobrol dengan Ningki. Mereka sepertinya bertanya tentang leluhur naga iblis, ingin tahu mengapa Ningki menyinggung leluhur naga iblis. Ningki tertawa dan berkata dia tidak tahu, lalu memasuki gua tempat tinggalnya. Pasti ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Kalau tidak, mengapa leluhur naga iblis mengejarnya sampai ke kota Yansan? Wanli memandang Zhu Feng. Jika kakak muda keempat tidak mau mengatakannya, bisakah kita memaksanya? Lupakan saja, orang ini bahkan belum berada di tahap manusia iblis, saya rasa guru tidak akan memberinya warisan. Dengan temperamen junior martial sister spider pateran dan latar belakangnya, mustahil baginya untuk mendapatkan warisan guru. Jadi, kakak, di antara kita berdua, siapapun yang menerobos lingkaran penuh manusia iblis terlebih dahulu, saya pikir guru akan memberikan warisan kepadanya. Zhu Feng tersenyum tipis. Adik muda kedua, apakah kamu lupa bagaimana kakak tertua membantumu saat pertama kali memasuki istana Raja Iblis? Mengapa kamu tidak membiarkan aku memiliki warisannya? Wanli berkata sambil tersenyum. Mustahil. Zhu Feng memutar matanya dan berbalik untuk kembali ke gua tempat tinggalnya. Bahkan jika aku tidak bisa, aku harus melakukannya. Wanli melihat punggung Zhu Feng, sudut mulutnya sedikit terangkat. Di dalam gua tempat tinggalnya. Pusaran ki iblis lainnya terbentuk di atas kepala Ningki. Aliran ki iblis mengalir ke tubuh Ningki, melemahkan tubuhnya. Kecepatan ini tidak cukup cepat. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Setelah dia menerobos ke pencipta delapan kesengsaraan, kecepatan dia menyerap ki iblis telah meningkat. Namun, kolom titik pembuatan pada panel atribut membuat Ningki merasa bahwa itu masih jauh. Jika dia ingin menerobos ke pencipta sembilan kesengsaraan, dia harus mengumpulkan satu miliar poin penciptaan. Setelah ki iblis di alam mistik diubah menjadi titik penciptaan, Ningki dapat menyerap 130 ribu hingga 40 ribu sehari. Dengan kecepatan ini, diperlukan waktu lebih dari 20 tahun untuk mengumpulkan satu miliar poin penciptaan. Membuka Teriakan ringan Yang pertama dari sembilan gerbang tersembunyi dalam langsung dibuka. Detik berikutnya, pusaran energi iblis di atas kepala Ningki berlipat ganda. Saat ki iblis mengalir ke tubuhnya, Ningki merasakan sakit yang merobek di ototnya. Melihat ini, Ningki terus membuka gerbang kedua dan ketiga. Pada saat ini, kecepatan dia menyerap ki iblis beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Tubuhnya juga bisa menahan ki iblis, jadi tidak ada bahaya tubuhnya meledak. Selain bertarung, sembilan gerbang tersembunyi batin juga dapat digunakan untuk budidaya. Seni iblis ini benar-benar berguna. Ningki perlahan menutup matanya, mempertahankan kecepatan ini sambil menyerap energi iblis dengan liar. Ketika dia mencapai batas pintu ketiga, poin keberuntungannya telah meningkat lebih dari 400 ribu. Setelah itu, Ningki beristirahat selama satu atau dua hari dan kemudian melanjutkan membuka gerbang ketiga. Seiring berjalannya waktu, tubuh fana Ningki menjadi semakin kuat dan durasi gerbang ketiga dari sembilan gerbang tersembunyi dalam juga meningkat. Satu tahun kemudian. Para iblis di alam mistik tiba-tiba menyadari bahwa ki iblis yang mereka serap baru-baru ini tidak mencukupi, jadi mereka semua keluar dari gua tempat tinggal mereka. Detik berikutnya, pandangan mereka tertuju pada tempat tinggal Ningki berada. Aneh sekali, mengapa energi iblis di sana begitu kaya? Kupikir itu hanya ilusi, tapi ternyata memang ada seseorang yang mencoba mencuri energi iblisku. Sial, metode apa yang digunakan orang ini untuk mengumpulkan semua energi iblis kita? Wanli, Su Feng, orang di dalam itu adalah adik magang keempatmu. Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, mata iblis tertuju pada Wanli dan Su Feng. Keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Dalam setahun terakhir ini, mereka menemukan bahwa jumlah energi iblis yang dapat mereka serap telah berkurang sebesar 30%. Kali ini, mau tak mau mereka keluar dan menemukan bahwa sumber penurunan ini sebenarnya ada di gua tempat tinggal saudara magang keempat mereka. Saudara junior magang Su Feng, panggil saudara magang junior keempat dan tanyakan padanya. Jika keadaan terus seperti ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wanli tersenyum. Kakak magang senior, kenapa kamu tidak memanggilnya keluar? Su Feng mencibir. Kalian berdua tidak perlu mengelak dari tanggung jawab ini lagi, jika tidak kami akan melaporkan hal ini kepada atasan. Pada saat itu, kalian bertiga akan meninggalkan alam mistik. Salah satu iblis berkata dengan dingin. Latar belakangnya juga sangat kuat. Nenek moyangnya adalah salah satu penguasa kota penggarap tersembunyi. Oleh karena itu, dia sangat percaya diri saat mengatakan ini, tidak takut pada Wanli dan Su Feng. Ekspresi Wanli dan Su Feng sedikit berubah. Sebelum mereka dapat berbicara, King Sui berjalan mendekat dan berkata, tidak perlu. Saya sudah melaporkan kelainan tersebut di sini. Segera, seorang lelaki tua masuk ke dunia rahasia, gemetar. Ketika semua orang melihat lelaki tua ini, mereka semua membungkuk padanya. Seperti cacing raksasa, Ling Tu, dia juga ada di lingkaran penuh manusia iblis. Namun, dia berasal dari klan yang menurun, Chang Gui. Chang Gui Song memandang semua orang sambil tersenyum. Kemudian, matanya tertuju pada gua tempat Ning Ki berada. Eh, siapa pria kecil di sana itu? Kecepatannya dalam menyerap energi iblis sedikit menakutkan. Lagu senior, tuan muda keempat dari istana Raja Iblis ada di sana. King Sui menangkupkan tangannya. Murid keempat Lord Pain. Mata Chang Gui Song bergerak sedikit. Wan Li dan Zhu Feng melangkah maju untuk menyambutnya. Lagu senior, kami tidak tahu apa yang sedang dilakukan kakak muda keempat kami. Bagaimana menurutmu? Chang Gui Song memandang semua orang dengan senyum tipis. Kamu mengatakan bahwa energi iblis di alam mistik tidak normal. Bagaimana ini bisa tidak normal? Dia pasti telah mengembangkan teknik iblis yang kuat untuk menyerap energi iblis dengan begitu cepat. Jangan laporkan hal ini di masa mendatang. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, sama seperti saat dia datang. Sebelum dia pergi, dia melihat lebih dalam ke tempat tinggal Ning Ki, dan sedikit rasa ingin tahu melintas di matanya. King Sui sedikit terkejut, ekspresinya sedikit jelek. Haha, karena senior Song berkata demikian, menurutku kita semua harus bubar. Wan Li terkekeh. Ekspresi iblis itu sedikit jelek. Namun, karena Chang Gui Song telah menyatakan pendiriannya dengan jelas, mereka tidak dapat mengatakan apapun lagi. Mereka hanya bisa kembali ke gua tempat tinggal mereka dan terus berkultivasi. Namun, mereka semua berjuang untuk mendapatkan energi iblis di gua Ning Ki. Hem. Kelopak mata Ning Ki bergerak-gerak. Dia merasakan pusaran energi iblis di atas kepalanya sedikit menyusut. Sambil berpikir, pusaran energi iblis meluas beberapa kali di saat berikutnya. Merebut energi iblisku. Bibir Ning Ki membentuk senyuman dingin. Energi iblis di tubuhnya melonjak dan berkumpul di suatu tempat. Gerbang keempat dari sembilan gerbang tersembunyi batin, buka. Dengan ledakan, aura di tubuh Ning Ki kembali menguat beberapa kali. 1967. Berengsek. Teknik iblis macam apa yang dikembangkan anak itu? Dia bahkan belum berada di tahap manusia iblis, namun aku tidak bisa mengalahkannya. Apakah guru diam-diam mengajarkan suatu teknik kepada kakak muda keempat? Tunggu, Ki iblis sepertinya telah kembali. Kebanggaan ras iblis mengutuk Ning Ki, tetapi tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa kepadatan Ki iblis di tempat tinggal gua mereka telah sedikit pulih. Ini berlangsung sekitar satu atau dua hari, dan kemudian mereka menemukan bahwa Ki iblis di gua tempat tinggal mereka telah disedot oleh Ning Ki. Ki iblis dalam jumlah besar mengalir ke tubuh Ning Ki, dan waktu dia bisa membuka gerbang keempat meningkat. Awalnya, dia hanya bisa mempertahankannya selama seperempat jam, namun pada akhirnya, dia bisa mempertahankannya hampir seharian. Waktu berlalu, dan dua tahun telah berlalu. Pada hari ini, pintu gua perlahan terbuka. Banyak setan memperhatikan keributan itu dan menoleh. Ketika mereka melihat Ning Ki berjalan keluar gua, mata mereka dipenuhi amarah. Ning Ki mengabaikan mereka dan meninggalkan alam arcane. Ketika dia pergi, para jenius iblis di alam arcane merasa bahwa Ki iblis yang telah diambil telah kembali. Iblis kecil itu sudah pergi. Ayo kembali dan berkultivasi. Iya, ayo kembali dan berkultivasi. Dalam enam atau tujuh tahun lagi, saya seharusnya bisa menerobos ke alam pencipta sembilan kesengsaraan. Sedikit senyuman muncul di mata Ning Ki saat dia berjalan keluar dari kota penggarap tersembunyi. Selama dua tahun terakhir, dia telah menyerap Ki iblis dalam jumlah yang mengerikan setiap hari, yang diubah menjadi poin keberuntungan. Hanya dalam dua tahun yang singkat, dia memiliki lebih dari 300 juta poin keberuntungan. Dia hanya tinggal 600 juta lagi untuk menembus angka 1 miliar. Meskipun dia belum menerobos, kekuatan Ning Ki telah meningkat lebih dari sedikit. Ki iblis yang tak ada habisnya dengan gila-gilaan melemahkan tubuh iblisnya, dan kekuatan tubuhnya telah mencapai alam yang tak terbayangkan. Jika dia bertemu dengan leluhur iblis naga lagi, dia memperkirakan leluhur iblis naga tidak akan bisa membunuhnya tanpa 50 hingga 60 kali. Di sini, Liga Pegunungan dan Lautan. Mystic Truth dan istrinya berdiri di pintu masuk Liga Pegunungan dan Lautan, memandangi pelakat di atas kepala mereka, dan mengangguk. Siapa yang kamu cari? Beberapa iblis keluar dari Liga Pegunungan dan Lautan, dan bertanya kapan mereka melihat Mystic Truth dan Gumyausian berdiri di sana. Apakah Beisuan ada di dalam? Gumyausian berkata sambil tersenyum. Beisuan. Setan-setan itu sedikit terkejut ketika mendengar nama itu. Jejak ketakutan muncul di mata mereka. Salah satu iblis dengan hati-hati memandang ke arah Sage Agung Suanzen dan Gumyausian dan berkata, Bolehkah saya tahu mengapa kalian berdua mencari bangsawan muda Beisuan? Oh, apakah saya perlu melaporkan sesuatu kepada anda? Sage Agung Suanzen sedikit mengernyit. Karena terkejut, iblis dengan cepat berkata, Anda salah paham. Tuan Beik Suan tidak lagi berada di aliansi Pegunungan dan Lautan. Jika anda mencarinya, anda bisa pergi ke rumah Raja Iblis. Kediaman Raja Iblis. Gumyausian terkejut. Ekspresi kekhawatiran muncul di mata Sage besar Suanzen. Dia tanpa sadar meraih leher iblis di depannya dan mengangkatnya. Dia dengan dingin berkata, katakan padaku dengan jelas, mengapa Istana Raja Iblis menangkap Beisuan. Menangkap. Mendengar ini, iblis itu segera mengetahui bahwa keduanya telah salah paham. Dari ekspresi mereka, dia tahu bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan Ningki. Dia dengan cepat menjelaskan, bangsawan muda Beisuan tidak ditangkap oleh Istana Raja Iblis. Bangsawan muda Beisuan sekarang menjadi tuan muda keempat dari Istana Raja Iblis. Dia telah diterima sebagai murid pribadi oleh Tuan Pain. Mendengar ini, ekspresi Sage Agung Suanzen dan Gu Miao Sian menjadi sangat aneh. Bagaimana Ningki menjadi murid pribadi Pain hanya dalam beberapa tahun. Itu adalah ahli di alam setan bumi. Siapa kamu? Mengapa kamu membuat masalah di aliansi pegunungan dan lautan? Suara dingin terdengar dari belakang mereka. Kemudian, Nalan Sanhai berjalan di depan Sage Agung Suanzen dan Gu Miao Sian. Ketika dia melihat Gu Miao Sian, dia sedikit terkejut dan sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Dia berkata dengan dingin, kamu adalah iblis dari suku Laut Bon, kan? Perseteruan antara aliansi pegunungan dan lautan dengan suku Laut Bon telah terselesaikan. Mengapa Anda menyebabkan masalah di aliansi pegunungan dan lautan? Pemimpin aliansi, Anda salah paham. Mereka di sini untuk mencari bangsawan muda Beisuan. Setan itu buru-buru berkata. Nalan Sanhai sedikit terkejut dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Oh, mereka di sini untuk mencari bangsawan muda Beisuan. Itu memang salah paham. Saat dia berbicara, dia dengan cepat masuk ke aliansi pegunungan dan lautan. Melihat ini, para iblis di tempat kejadian merasa pemimpin aliansi mereka sedikit panik. Orang ini, sepertinya dia takut pada sesuatu. Petapa Agung Suanzen dan Gu Miao Sian saling berpandangan dan melihat tatapan aneh di mata masing-masing. Kemudian, Petapa Agung Suanzen bertanya kepada iblis itu, Anda mengatakan bahwa Beisuan diterima sebagai murid pribadi oleh Lord Pine, Raja Iblis dari Supremasi Gunung. Apakah itu benar? Tentu saja benar. Beraninya aku mengatakan hal seperti itu. Semua orang di kota Yan San mengetahuinya. Setan itu menganggup berulang kali. Oh, Miao Sian, ayo kita pergi ke rumah Raja Iblis. Kata Petapa Agung Suanzen. Kalian berdua, izinkan aku membawa kalian menemui bangsawan muda Beisuan. Iblis itu mengajukan diri. Melihat ini, iblis di sisinya langsung menunjukkan penyesalan di mata mereka. Namun, kesempatan seperti ini jarang terjadi, jadi tentu saja mereka tidak akan melepaskannya. Satu demi satu, mereka berkata bahwa mereka akan membawa Sage Agung Suanzen dan Gu Miao Sian ke istana Raja Iblis. Mereka berdua menatap dengan bingung ketika para iblis mengantar mereka menuju rumah Raja Iblis. Kembali ke Liga Pegunungan dan Lautan, wajah Nalan San Hai menjadi pucat ketika dia melihat apa yang terjadi. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bahwa Liga Pegunungan dan Lautan hanya ada dalam nama. Selama dua tahun terakhir, banyak pasukan suku iblis yang bergabung dengan Liga Pemecah Bulan. Satu-satunya hal yang tersisa adalah mereka belum menemukan cara untuk bergabung dengan Liga Pemecah Bulan. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa iblis mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Ningki. Suan Zen, Bei Suan baru berada di sini selama beberapa tahun, kan? Bagaimana dia bisa diterima sebagai murid pribadi oleh Lord Payne? Apakah bakatnya benar-benar menakutkan? Niao Sian, kamu tahu bahwa ada banyak hal yang tidak dapat kuingat. Karena Lord Payne menerimanya sebagai murid langsung, bakatnya seharusnya jauh melampaui imajinasi kita. Jika demikian, maka masalah ini akan mudah ditangani. Keduanya berkomunikasi sebentar dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Setan yang penuh perhatian menemukan bahwa mereka berdua sepertinya tidak tahu apa-apa tentang pertemuan Ningki dalam beberapa tahun terakhir. Seperti seorang pendongeng, dia memberitahu mereka tentang pertarungan antara Ningki dan Cusu di Bulan Utara, pertarungan antara petaruh cacing raksasa, dan bahkan rekor pertarungannya dalam bertahan lebih dari 10 jurus dari leluhur naga iblis. Setan-setan di sekitarnya semuanya memperlihatkan ekspresi pemujaan, karena budidaya Ningki hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Dia adalah manusia iblis setengah langkah, tapi dia memiliki rekor pertempuran yang luar biasa. Dia sudah lama menjadi idola mereka. Suan Sen, cicitmu luar biasa. Gu Miao Sian sedikit terkejut. 1968. Kediaman Raja Iblis Ketika Sage Agung Kebenaran mendalam melaporkan niatnya, mata Serigala dan darah Serigala datang dan dengan hormat mengundang mereka berdua masuk. Adapun iblis dari aliansi Pegunungan dan Laut yang memimpin jalan, mereka berdua memanggil seorang pelayan untuk mengambil mereka ke Aula Samping untuk beristirahat. Meskipun mereka tidak bisa melihat Ningki secara langsung, bisa beristirahat di Aula Samping Kediaman Raja Iblis sudah cukup membuat orang iri. Silakan duduk, Tuan Muda dari Sekte Utara Mistik akan segera datang. Wolf Blut secara pribadi menyajikan teh. Wolf Eyes sudah pergi untuk memberitahu Ningki. Ketika Ningki kembali ke kediaman Raja Iblis beberapa hari yang lalu, dia menyuruh keduanya untuk segera memberitahunya jika ada yang datang mencarinya. Belakangan ini, mata Serigala dan darah Serigala memperhatikan orang-orang yang datang. Mereka tidak menyangka akan bertemu mereka setelah beberapa hari. Kultivasi keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan milikku. Apa hubungan mereka dengan Tuan Muda dari Sekte Utara Mistik? Wolf Blut berdiri di satu sisi setelah menuangkan teh. Dia memandang sage agung kebenaran yang mendalam dan gumiausian dari sudut matanya dan berpikir dengan rasa ingin tahu. Segera, Ningki dibawa ke Aula oleh Wolf Eyes. Melihat bahwa itu memang sage agung kebenaran yang mendalam dan gumiausian, bibir Ningki membentuk senyuman. Kalian berdua boleh pergi. Ningki melambaikan tangannya. Mata Serigala dan darah Serigala menganggup dan pergi dengan hormat. Aura yang sangat kuat. Begitu sage agung kebenaran yang mendalam dan gumiausian melihat Ningki, mereka merasakan ki dan darahnya sangat kuat. Tampaknya bahkan manusia iblis tingkat menengah yang pernah mereka lihat sebelumnya tidak bisa dibandingkan. Keduanya sangat terkejut. Ningki bahkan belum berada dalam tahap manusia iblis, tetapi auranya sudah sangat menakutkan. Tidak heran dia bisa membunuh Nord Muncuk Su, manusia iblis tahap awal. Bibi Jian, apakah ada kabar? Ningki duduk dan langsung ke pokok permasalahan. Sage agung kebenaran mendalam menganggup dan berkata, ada berita. Beberapa waktu yang lalu, seorang tetua suku membawa beberapa orang ke suku Lucifer untuk membeli pil. Saya meminta salah satu dari mereka untuk membantu saya memperhatikan penampilan Jian Silai. Sebagai diharapkan, dia melihat iblis perempuan di suku Lucifer. Miausian dan saya menerima berita itu dan secara pribadi pergi ke sana. Kami juga melihat iblis itu, tapi... Sage agung kebenaran yang mendalam menunjukkan sedikit keraguan. Tapi apa? Mata Ningki sedikit berkedip. Segalanya mungkin telah berubah. Jika tidak, Sage agung Suan Zen tidak akan ragu-ragu. Dia sepertinya adalah iblis dari suku Lucifer. Dia berbeda dari Suan Zen. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri bahwa dia memiliki sayap. Semua ciri-cirinya sama persis dengan iblis dari suku Lucifer. Mereka pasti memiliki garis keturunan yang sama. Jika dia diiblis oleh aura iblis, dia harusnya sama dengan Suan Zen. Kata Gumyao. Kebenaran mendalam Sage agung mengangguk. Ningki sedikit mengernyit. Apakah kamu sudah berbicara dengannya? Identitasnya luar biasa. Saat itu, kami bahkan tidak sempat dekat dengannya. Saya khawatir dia akan menjadi seperti saya dan melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Jika ada kesalahpahaman karena ini, saya khawatir kita tidak dapat meninggalkan suku Lucifer dengan selamat. Kata Sage Agung Arcanetrut. Baiklah, aku mengerti. Ningki mengangguk, tenggelam dalam pikirannya. Jika Gritsage Diptrut tidak mengenali orang yang salah, kemungkinan besar iblis wanita itu adalah bibi pedang. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memiliki garis keturunan suku Lucifer, setidaknya dia masih hidup dan situasinya tidak akan terlalu buruk. Ningki memutuskan untuk kembali ke dunia rahasia untuk berkultivasi. Setelah dia menerobos ke pencipta sembilan kesengsaraan, dia secara pribadi akan pergi ke suku Lucifer untuk memastikan situasinya. Baik Suan, apakah kamu berencana pergi ke suku Lucifer sendiri? Apakah kamu ingin kami pergi bersamamu? Bisi kebenaran mendalam Sage Agung. Gumyao Sian mengangguk, dan berkata, suku Lucifer adalah salah satu dari tiga suku teratas, dan memiliki banyak aturan yang rumit. Anda baru saja tiba, dan jika Anda melanggar salah satu aturan, itu mungkin menyebabkan kesalahpahaman. Mengapa tidak kami berdua menemanimu? Itu bagus. Ningki berpikir sejenak dan mengangguk. Sage Agung Suan Zen segera berdiri. Kemana kamu pergi? Ningki mendongat dan bertanya. Apakah kamu tidak pergi ke suku Lucifer? Grits Sage Deep Truth memiliki tampilan yang aneh. Aku tidak bilang aku akan pergi sekarang. Kultifasiku telah mencapai hambatan. Aku akan pergi setelah aku menerobos. Selama ini, oh, ikutlah denganku. Ningki tersenyum dan berjalan menuju pintu. Sage Agung Kebenaran Mendalam dan Gu Miao Sian tidak tahu kemana Ningki membawa mereka, tapi mereka tetap mengikuti. Kota Penggarap Tersembunyi. Alam Manusia. Ki Iblis di sini sangat kental bagi Sage Besar Kebenaran Mendalam dan Gu Miao Sian. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menyerapnya, persediaannya akan tidak ada habisnya. Kalian berdua, ada 2000 kristal iblis kelas menengah di sini. Seharusnya cukup bagi kalian untuk berkultifasi di sini. Saat aku keluar, aku akan datang ke sini untuk mencarimu. Ningki menyerahkan cincin interspatial kepada Sage Agung Kebenaran Mendalam. Sage Agung Kebenaran Mendalam secara tidak sadar mengambilnya, lalu merasa bahwa itu tidak pantas dan ingin mengembalikannya kepada Ningki. Anggaplah itu sebagai hadiah dariku untukmu. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berjalan menuju ke arah dunia rahasia. Kebenaran yang mendalam, terima saja. Ku dengar kota Penggarap Tersembunyi mengkonsumsi banyak kristal iblis. Kali ini kita pergi ke suku Lucifer dan hampir menghabiskan biaya perjalanan kita. Gu Miao Sian memegang tangan Gritsage Diptruth dan tersenyum. Baiklah. Gritsage Diptruth mengangguk, lalu menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Miao Sian, kecepatan kultifasi di sini pasti beberapa kali lebih cepat daripada dunia luar. Ayo kita cari tempat untuk menetap. Dilihat dari penampilan Beisuan, dia tidak akan keluar untuk sementara waktu. Oke. Gu Miao Sian mengangguk sambil tersenyum. Dunia Rahasia. Para jenius dari klan iblis sedang berkultivasi dengan tenang. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa demoniki di gua tempat tinggal mereka telah menghilang. Iblis kecil itu telah kembali. Berengsek. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Apakah dia tidak akan menemui hambatan? Para jenius dari klan iblis di alam rahasia tidak tinggal di sini sepanjang hari dan malam. Ketika mereka menemui hambatan, mereka akan meninggalkan kota penggarap tersembunyi, atau bahkan kota Yansan, untuk mencari peluang menerobos. Kalau tidak, tinggal di dunia rahasia hanya membuang-buang kristal iblis. Ningki mengabaikan kutukan para jenius dari klan iblis. Dia membuka gerbang keempat dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, menyegel kelima inderanya, dan langsung memasuki kondisi meditasi, menelan demoniki yang tak ada habisnya. Waktu berlalu dengan tenang seperti air. Satu tahun. Tiga tahun. Lima tahun. Tujuh tahun telah berlalu, kristal iblis Ningki hampir habis. Tepat ketika penjaga klan iblis datang ke kediaman gua dan hendak mendesak Ningki untuk pergi, langit tiba-tiba tertutup awan gelap. Guntur kesengsaraan lagi. Dia lagi. Satu demi satu, klan iblis keluar dari gua tempat tinggal mereka. Ketika mereka melihat pusaran guntur kesengsaraan di langit melayang di atas kediaman gua Ningki, mereka terkejut. 1969. Kesengsaraan petir kali ini sungguh luar biasa. Ningki mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dinding kamar batu tidak bisa menghalangi pandangannya. Pusaran kesengsaraan petir di langit benar-benar terlihat oleh Ningki. Dari auranya, dia tahu bahwa itu setidaknya 50 kali lebih menakutkan daripada kesengsaraan petir yang dihadapi Ningki ketika dia menerobos ke alam pencipta delapan kesengsaraan. Jika itu terjadi 10 tahun yang lalu, satu kesengsaraan petir mungkin akan mengubah Ningki menjadi abu. Gemuruh Pusaran air kesengsaraan guntur mengeluarkan suara gemuruh, menyebabkan tanah bergetar. Semua iblis di kota gunung yang melihat kesengsaraan guntur ini. Iblis manusia pertengahan mana yang akan menerobos ke iblis manusia akhir. Kekuatan kesengsaraan petir ini cukup menakutkan. North Moon Chong Su bergegas ke langit dari klan North Moon. Dia agak terkejut ketika dia menatap kesengsaraan petir di langit. Segera, iblis kambing dan pemimpin lain dari enam klan lainnya muncul di langit satu demi satu, menatap kesengsaraan petir di atas kota penggarap tersembunyi. Kediaman Raja Iblis Merasakan munculnya kesengsaraan petir, luril terbang ke langit bersama Lanruo dan yang lainnya. Target kesengsaraan petir tampaknya adalah dunia rahasia. Jangan bilang itu Tuan Muda Bei Suan. Lanruo terkejut. Karena Ningki tidak memiliki cukup kristal iblis, dia dikirim kembali ke kediaman Raja Iblis di tengah masa budidayanya. Lanruo bukannya tidak senang sama sekali, karena Ningki telah memberitahunya sebuah mantra ketika dia mengirimnya kembali ke kediaman Raja Iblis. Mantra itu seperti harta karun bagi Lanruo. Itu tidak mungkin. Keponakan Junior Bei Suan baru saja menerobos 10 tahun yang lalu. Seharusnya bukan dia. Luril menggelengkan kepalanya. Tuan, Tuan Muda Bei Suan sedang mengalami kesengsaraan lagi. Sesosok terbang dan mendarat di depan mereka berdua. Dia adalah salah satu pengintai dari kediaman Raja Iblis. Apa, itu benar-benar Bei Suan? Mengapa dia mengalami kesengsaraan lagi? Apakah dia akan menerobos ke manusia iblis awal kali ini? Namun mengapa aura kesengsaraan petir begitu menakutkan? Luril tercengang. Sosok-sosok terbang ke langit satu demi satu. Setan yang lebih dekat ke kota penggarap tersembunyi semuanya melarikan diri ke wilayah utara, selatan, timur, dan barat, takut terseret ke dalamnya. Di sisi lain, para iblis yang berkultivasi di kota penggarap tersembunyi tidak begitu takut. Alasan utamanya adalah mereka tidak ingin meninggalkan kota penggarap tersembunyi. Lagipula, akan sia-sia jika mereka pergi setelah membayar kristal iblis. Arah itu sepertinya adalah tanah misteri kota penggarap tersembunyi. Saudaraku, bukankah kota penggarap tersembunyi hanyalah kota penggarap tersembunyi? Apa itu alam misterius? He he, kamu tidak mengerti. Kota penggarap tersembunyi dibagi menjadi surga, bumi, dan domain manusia. Harga menginap di setiap domain berbeda-beda. Kepadatan ki iblis di domain surga sudah cukup untuk membuatmu takut sampai mati. Tinggal di tempat termahal selama sehari akan menelan biaya 300 kristal ajaib tingkat rendah. Adapun alam arcane, itu adalah tempat paling istimewa di kota penggarap tersembunyi. Tinggal di sana selama sehari akan menghabiskan puluhan ribu kristal iblis tingkat rendah. Bahkan jika Anda memiliki kristal iblis, Anda mungkin tidak bisa masuk. Mereka yang bisa berkultivasi di sana semuanya jenius dari suku-suku besar. He is, 10 ribu kristal ajaib tingkat rendah. Kakak senior, kami sudah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Berapa banyak kristal ajaib tingkat rendah yang telah Anda simpan? 300. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi mempunyai ekspresi jelek di wajahnya. Yuan venerate devil course melakukan beberapa perhitungan. Kakak senior, jika kamu ingin tinggal di alam mistik selama sehari, kamu harus menyimpannya selama lebih dari 300 tahun. Dia tidak menyadari bahwa kemuliaan Yuan pembunuh abadi menatapnya dengan pandangan meremehkan. Iblis yang baru saja menjawabnya sepertinya menyadari bahwa mereka berdua berbeda dari ras iblis pada umumnya dan tidak berniat untuk lebih memperhatikan mereka. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi awalnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Cek cek, eksistensi macam apa yang bisa bertahan di sana? Kurasa bahkan daoyan pun tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. 10 ribu kristal iblis tingkat rendah sehari. Ya Tuhan. Mayat iblis kemuliaan Yuan menggelengkan kepalanya. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi menyadari bahwa kecerdasan adik mudanya tampaknya sedikit menurun setelah otaknya diserang oleh ki iblis. Dia agak senang karena kecerdasan kakak mudanya tetap sama seperti sebelumnya, terlepas dari beberapa perubahan pada tubuhnya. Mungkin ini ada hubungannya dengan fakta bahwa dia adalah mayat raja. Kalau tidak, mereka berdua pasti sudah kehilangan akal karena iblis ki. Setelah berada di penjara abadi selama bertahun-tahun, pembunuh abadi kemuliaan Yuan, yang awalnya membenci raja abadi daoyan, mulai merasa berterima kasih padanya. Ini karena dia menemukan bahwa tempat ini bahkan lebih cocok untuk mereka berdua tanam. Dalam waktu singkat, budidaya mereka telah meningkat pesat, dan dia percaya bahwa dalam beberapa ribu tahun ke depan, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil langkah terakhir dan mencapai ranah yang bahkan lebih kuat daripada kaisar abadi daoyan. Panggung iblis. Diam, jangan bicara lagi, lihat saja. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan menegur mayat iblis kemuliaan Yuan ketika dia melihat mayat iblis kemuliaan Yuan masih berniat berbicara. Mayat iblis kemuliaan Yuan menutup mulutnya karena malu. Apakah Tuan Muda Wanli dan Tuan Muda Zhu Feng berhasil menerobos? Kudengar mereka berdua sudah berada di puncak manusia iblis tahap akhir dan akan menerobos ke manusia iblis yang disempurnakan kapan saja. Tidak peduli siapa orangnya, pasti manusia iblis tahap akhir yang akan membuat terobosan. Mungkin, manusia iblis baru yang utuh akan segera lahir. Omong kosong, semua jenius di dalam adalah manusia iblis tahap akhir. Apa menurutmu kami tidak mengetahuinya? He he, kamu salah. Apakah kamu lupa tentang Tuan Muda Besuan peringkat keempat dari Istana Raja Iblis? Saya mendengar bahwa budidayanya bahkan tidak berada pada tahap manusia iblis. Terus, aura kesengsaraan guntur ini sangat menakutkan. Bagaimana mungkin dia? Oh, itu benar. Di dalam alam mistik. Teknik kultivasi macam apa yang dikembangkan oleh kakak muda keempat kita? Bahkan jika dia menerobos ke manusia iblis tahap awal, seharusnya tidak ada kesengsaraan guntur yang begitu besar, bukan? Wan Li memandang Zhu Feng dengan aneh. Zhu Feng tetap diam, karena dia tidak tahu bagaimana menjawab Wan Li. Singkatnya, Ningki telah mengejutkan mereka berkali-kali. Apakah menurutmu kakak muda keempat dapat menahan kesengsaraan guntur seperti itu? Zhu Feng tiba-tiba bertanya. Wan Li tersenyum ketika mendengar ini. Tatapannya tertuju pada gua tempat tinggal Ningki saat dia mengeluh, menurutku dia tidak bisa menahannya, kan? Usaran kesengsaraan guntur hampir selesai dibuat, dan aura di dalamnya secara bertahap naik ke puncaknya. Sebelum kesengsaraan guntur turun, Ningki sudah keluar dari gua tempat tinggalnya. Ada formasi susunan di gua tempat tinggal yang dapat meningkatkan kekuatan kesengsaraan guntur jika seseorang tidak berhati-hati. Kesengsaraan guntur sebelumnya menjadi sedikit lebih kuat karena ini. Ningki tidak akan melakukan kesalahan yang sama kali ini. Ledakan. Sebuah petir hitam menghantam dari pusaran kesengsaraan guntur, dan sasarannya adalah Ningki. Aura guntur dan kilat ini membuat semua iblis di kota Yan San bergidik ketakutan. Bahkan manusia iblis penyempurnaan yang ditempatkan di kota penggarap tersembunyi sepanjang tahun memandang Ningki dan kesengsaraan guntur dengan kebingungan di mata mereka. 9 Gerbang Tersembunyi Dalam Gerbang pertama, buka. Gerbang kedua, buka. Gerbang ketiga, buka. Gerbang keempat, buka. 1970. Ledakan. Kekuatan dahsyat dari petir kesengsaraan melonjak ke dalam tubuh Ningki, menghancurkan segalanya sebelumnya. Meridian, daging, dan sel-selnya semuanya runtuh di bawah kekuatan petir kesusahan. Bila HP di atas kepala Ningki menurun dengan cepat, hanya sambaran petir pertama yang telah menghabiskan setengah dari HP-nya. Sementara itu, sambaran petir kesusahan kedua sudah muncul di dalam pusaran petir. Bukankah aku pasti akan mati jika hal itu terjadi lagi? Aku tidak bisa mati begitu saja. 9 Gerbang Tersembunyi Dalam Gerbang kelima, buka. Ningki menunduk dan meraung marah. Pada saat itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap pusaran petir di langit dengan tatapan yang sangat tajam. Di bawah bimbingan gila Ningki, kekuatan petir kesengsaraan menerobos penghalang di tubuhnya satu persatu. Akhirnya, ketika sambaran petir kesengsaraan kedua turun, aura Ningki melonjak sekali lagi. Gerbang kelima telah terbuka. Ledakan. Petir kesengsaraan mendarat di kepala Ningki, tapi kali ini, HP-nya tidak turun sebanyak itu. Metode naga gajah yang dipenjara dan metode tubuh emas leluhur iblis berputar dengan liar, menyerap kekuatan petir kesusahan di tubuhnya. Dia belum mati. Wanli dan Zhu Feng agak terkejut. Petir kesengsaraan yang begitu kuat ternyata gagal membunuh saudara junior keempat mereka. Semua orang memikirkan kecakapan pertempuran Ningki yang jauh melampaui mereka yang berada di level yang sama dengannya, serta penyerapan ki iblisnya yang gila-gilaan di alam rahasia. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah dengan kuat menahan dua sambaran petir kesusahan yang bahkan mereka gemetar ketakutan, mereka akhirnya yakin akan satu hal. Chang Gui Song benar, seni iblis yang dikembangkan Ningki bukanlah masalah kecil. Kemungkinan besar dia adalah satu-satunya murid yang benar-benar mewarisi warisan pain. Berpikir sampai di sana, mereka memandang Wanli dan Zhu Feng dengan tatapan yang agak aneh. Ada sedikit rasa kasihan di dalam kegembiraan atas kemalangan mereka. Adik laki-laki kedua, apakah menurutmu dia sudah menerima warisan Tuan? Wanli bertanya dengan ekspresi agak cekung. Hanya Tuan dan dirinya sendiri yang tahu. Zhu Feng tidak berekspresi, tetapi niat membunuh di kedalaman matanya berangsur-angsur meningkat. Setan di kota Yanshan terbang sangat cepat dan berkumpul ke arah kota penggarap tersembunyi pada saat yang bersamaan. Dari sudut pandang mereka, mereka kebetulan bisa melihat Ningki yang hangus akibat petir kesusahan. Ayah, apakah itu Tuan Muda Beiksuan? Lengkiu Bulan Utara mengikuti di belakang Bulan Utara Chongsu dengan agak cemas. Pandangannya terhadap Ningki agak terkejut dan tidak yakin. Nordmun Chongsu meliriknya dan sepertinya sedang berpikir. Ia berkata, mungkin itu dia, tapi mungkin bukan dia. Kita akan mengetahuinya setelah kesengsaraan petir selesai. Tuan Muda Beiksuan belum mencapai tahap manusia iblis. Kesengsaraan Guntur seharusnya tidak sekuat ini. Tidak mungkin dia, kan? Lengkiu Bulan Utara berpikir dalam hati. Di dekatnya, Yang Yingwei menatap Lengkiu Bulan Utara dengan penuh semangat. Kakak laki-lakinya telah diperintahkan oleh iblis kambing untuk memasuki budidaya terpencil selama beberapa abad, dilarang meninggalkan klan. Saat ini, selama Ningki meninggal karena kesengsaraan petir, dia akan menjadi orang dengan peluang terbaik untuk mendapatkan Lengkiu Bulan Utara. Kakak senior, memangnya kenapa kalau dia kaya? Menurutku dia tidak bisa menahan kesengsaraan petir yang begitu mengerikan. Yuan Venerate Devil Kors mengusap dagunya dan berkata, Kemuliaan Yuan pembunuh abadi memandang ke arah Ningki dan setuju dengan penilaian kemuliaan Yuan mayat iblis. Usaran kesengsaraan Guntur di langit tampaknya menghasilkan kesengsaraan Guntur yang lebih kuat. Dua kesengsaraan Guntur yang pertama telah menyebabkan dia terluka parah. Bagaimana tujuh kesengsaraan Guntur yang tersisa bisa diatasi dengan begitu mudah? Tuan Luliere, mungkinkah Tuan Muda Beiksuan melanggar hukum surgawi? Kekuatan kesengsaraan Guntur ini, bahkan jika saya menerobos ke tahap akhir, itu tidak akan sekuat ini. Lanruo memasang ekspresi aneh di wajahnya. Mungkin karena teknik kultifasinya. Luliere memasang ekspresi serius di wajahnya. Apakah ada cara untuk membantu Tuan Muda Beiksuan? Lanruo bertanya. Siapa yang berani bertindak gegabuh saat menghadapi kesengsaraan Guntur? Anda akan merugikan diri sendiri dan Beiksuan jika Anda mencoba membantunya. Bahkan jika adik laki-lakiku ada di sini, dia hanya akan bisa menyaksikan Beiksuan melampaui kesengsaraan Guntur. Tidak ada yang bisa ikut campur. Bagaimanapun, setiap orang yang melampaui kesengsaraan Guntur adalah seseorang yang ingin dihancurkan oleh hukum surgawi. Luliere memutar matanya. Gemuruh. Seolah-olah hampir selesai terjadi, sambaran petir hitam lainnya turun dari awan kesusahan. Dibandingkan dua petir sebelumnya, sambaran petir hitam ini beberapa kali lebih tebal. Setelah terjadi, awan kesusahan menghilang dan langit menjadi cerah kembali. Semua iblis sedikit terkejut. Tiga kesengsaraan Guntur. Ini jarang terjadi. Paling banyak, mereka telah melihat satu atau sembilan kesengsaraan Guntur. Dalam ingatan mereka, jarang sekali melihat tiga kesengsaraan Guntur. Ledakan. Setelah kesengsaraan Guntur melanda Ningki, semua orang dapat melihat daging Ningki hancur seketika. Percikan menyebar ke segala arah, dan tulang serta organ dalamnya sudah terlihat. Wanli dan Zufeng menghela nafas lega saat melihat ini. Orang ini sudah mati. Mereka percaya bahwa Ningki tidak akan mampu bertahan dari cedera serius seperti itu dan sisa kekuatan kesengsaraan Guntur bahkan lebih mengerikan. Kematian adalah akibat yang tidak bisa dihindari. He he, kakak senior, orang ini mungkin bisa bertahan jika dia beralih ke teknik kultivasi saya. Yuan Venerate Devil Course mengirimkan transmisi suara dengan puas. Diam, jangan sebutkan ini lagi di masa depan. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Jika seseorang mendengar transmisi suaramu, aku khawatir kita berdua akan mati di sini. Kata pembunuh abadi kemuliaan Yuan dengan marah. Yuan Venerate Devil Course mengerucutkan bibirnya saat mendengar ini. Namun, dia tetap menutup mulutnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Haha, orang ini akhirnya mati. Yang Yingwei tertawa gila-gilaan. Suara mendesing. Luliere dan Lanruo terbang ke sisi Ningki dengan ekspresi muram. Bei Yue Lengkiu, yang sudah yakin bahwa orang yang mengalami kesengsaraan Guntur adalah Ningki, menjadi pucat. Orang yang mengalami kesengsaraan Guntur adalah Tuan Muda Utara Misterius dari Istana Raja Iblis. Tidak mungkin, dia bahkan belum berada di tahap manusia iblis. Bagaimana kesengsaraan Guntur bisa begitu mengerikan? Ini benar-benar, tidak terduga. Keributan terjadi di kota Gunung Yan. Semua orang saling berbisik dan mendiskusikan kesengsaraan Guntur. Tuan Muda Utara yang misterius. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan bertukar pandang. Keduanya merasa hanya kebetulan saja mereka memiliki nama yang sama. Meskipun aura Ningki belum hilang sepenuhnya, semua orang percaya bahwa dia hanya tinggal setengah langkah lagi dari kematian. Paman Guru, luka adik keempat sangat parah sehingga bahkan guru pun tidak dapat menyelamatkannya. Saya ikut berbela Sungkawa, Paman Guru. Wanli dan Zufeng menghampiri Luliere dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Begitu mereka berdua mengatakan itu, tulang Ningki tiba-tiba berubah. Tulang putih pucatnya tiba-tiba berubah menjadi emas dari jari kakinya. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, ia menyebar ke bagian atas tengkoraknya. Bahkan organ dalamnya berubah menjadi emas. Sesaat kemudian, daging dan darah tumbuh dari udara tipis dan terjalin seolah-olah sedang merajut sweater. Dari kepalanya sampai ke kakinya. Apa yang sedang terjadi?